Box2Box Media Network Selamat datang di podcast Mi Tech Tech Podcast yang ngebahas mengenai inovasi teknologi dan data Balik lagi sama gue Febri sebagai host Seperti biasa kalau podcast Mi Tech Tech Pasti barengan sama teman-teman dari Ikra Kali ini Mas Fajar kebetulan gak ada Cuman ada satu orang nih Mas Andy Halo Mas Andy Halo, jumpa lagi Jumpa lagi Messi kali mas jumpa lagi Dibesarkan sama Enolerian Oh iya, Enolerian ya bener Buat pembahasan kali ini Sebenernya gue berawal dari Seperti biasa Updateannya teman-teman Ikra di Medsos Jadi kayaknya ada yang baru masuk Channel media mana gitu COI ya Bener ya? COI ya COI ya Fajar Fajar ya kan Yang mana kemarin Mas Fajar Ngobrolin tentang RUU PDP Bener gak sih? Yup, salah satunya Nah, karena kita mau Mau bahas tentang RUU PDP Yang mana kayaknya sebenernya Pada tau gak sih RUU PDP tuh Gimana, apa, dan lain-lain Kita udah ngundang Salah satu naruh sumber Yang bisa dibilang Wah ini Sepak terjangnya udah luar biasa ya Apalagi soal ngomongin Soal data prosesi dan teknologi gitu Selamat datang Mbak Sita Lasmi Halo, selamat sore Faddy dan Andy Sama datang Mbak Gimana Mas Andy? Kenal sama Mbak Sita Dari mana dulu? Uh, dulu Waktu kita turun ke jalan Tahun berapa tuh Mbak Sita ya? Eh, gue masih di IJ Gue kenal Mbak Sita dulu Pas di Pas di Pemprov DKI Ngerjain hackathon Oke, wah Itu yang lebih itu terus? Terus, udah deh Sekarang Jadi Sering meeting aja ya Mbak ya Kita meeting apaan aja sih? Boleh dong Mbak Diceritain Mbak Mbak Sita tuh pengalaman Dimana aja Dan Kan biar Kan mungkin orang-orang tuh Gak Belum Oke Ini kan data prosesi ini Bukan daerah yang umum gitu Orang-orang pada tau gitu kan Dan Dan gak banyak hal-hal luar Yang ngerasa Kayaknya perlu Atau kayaknya penting gitu Nah Mbak Sita nih Sebenernya Perjalanan karya Seperti apa sih Mbak? Oke Well Saya sebenernya Orang yang berlatar-belakang Development ya Atau pembangunan Jadi Belasan tahun 18-an tahun Saya tuh kerja di Organisasi masyarakat sipil Atau lembaga donor Di Tifa Waktu itu Lalu Hifos Yang bergerak di isu teknologi Dan Pembangunan Nah Kemudian Sekarang saya Direktur eksekutifnya Tifa Tapi sebelumnya Saya juga kerja di Diplo Foundation Yang basisnya di Genewa Darah jauh juga Yang terkait dengan Tata kelola internet Dan juga Saya pernah jadi tenaga ahli Di Dirjen Aptika Di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Khusus untuk data pribadi Sebenernya Saya itu adalah Certified Data Protection Officer Dari University of Maastricht Wow Dirjen Center for Cyber Security And Privacy Jadi Itu training Training mas Fabri Dan mas Andy Itu training Sekitar 5 hari Dengan 3 kali tes Jadi Kalau gak lulus Jangan lulus Tapi ternyata saya lulus Jadi DPO certificate Yang Sertifikasinya Berjalan sampai 2 tahun Tapi saya itu Sertifikasinya Under GDPR General Data Protection Regulation Uni Eropa Artinya saya mesti Komplai ke sana Kalau mau Praktek Gitu Di Indonesia ada berapa orang Yang kayak Mbak Sita nih Waktu itu saya pergi Bersama dengan Karena saya waktu itu Masih di Cominfo Bersama dengan 15 orang Dari Indonesia Oke Semuanya lulus Jadi mungkin Hitungannya mungkin Sekitar Kalau dari Mungkin ya Gak banyak sih ya Mungkin sekitar 30-40 kali ya Tapi kan ada juga Bentuk Sertifikasi macam-macam Mas Fabri Ada yang dari Singapura Singapura juga Banyak bikin Sertifikasi-sertifikasi Tapi memang Data Protection Officer ini Jadi unik Karena memang GDPR Disahkan sekitar 2 tahun yang lalu Dan kemudian Ada komponen itu Dalam undang-undangnya Dalam GDPR Dan kemudian Jadi bisnis sertifikasi Jadi bisnis untuk Edukasi Dan universitas Banyak yang buka Khusus-khusus Kayak ini Oke Udah kebayang sih Tapi Mbak Dirimu kan Backgroundnya Development ya Iya Sebenernya kemarin Yang pas ikut itu Backgroundnya Apakah IT semua Atau enggak sih Mbak Bebas Backgroundnya bebas Yang penting mau belajar Jadi Data Protection Officer itu Karena Lebih kepada Sebagai Ombudsman Atau perwakilan Dari Data subjek Yang ada dalam Sebuah perusahaan Jadi misalnya Ikra nih ya Misalnya Ikra Ikra tuh Kerjanya mengkoleksi Data pribadi Untuk Nyaman online Kolektor dong Kayak perangkok gitu ya Mbak Dipajang Dipamerik Saya punya datanya Febri loh Untuk penyaman online Nah terus kemudian Mengelola datanya Sangat besar Maka kemudian Ikra tuh harus punya Satu Data Protection Officer Yang sebenarnya Bertujuan untuk Memastikan agar Ikra itu Komplai Atau patuh Terhadap Peraturan Misalnya Datanya disimpan Dengan benar Tidak diberikan Ke pihak ketiga Terus kemudian Jelas informasinya Ke data subjek Kayak gitu-gitu mas Oke 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 Enggak Kan Banyak orang-orang awam Bayang dengerin kita Iya Kalau misalnya Kan siapa tau Wah kok juga pengen Oh bisa Wumpung masih sedikit Betul Dan ini sebenarnya juga Menurut proyeksinya sih Akan menjadi isu tersendiri Karena sekarang Maastricht sendiri Juga udah mulai bikin Yang S2 nya Jadi pas kekaren saya Kesana tahun lalu itu Itu baru Sertifikasi Terus kemudian Mereka sekarang mulai bikin Khusus untuk Master nya Jadi ini mungkin Kalau Indonesia Sudah punya RW PDP Atau RW PDP Sudah disahkan Dan sudah berjalan Dua hal ya Disahkan dan berjalan Ini gak cuma Dikahkan doang Siap Karena ada juga Jabatan ini Di dalam RW nya Namanya bukan DPO Tapi pejabat data Pribadi Coba mbak Sebelum kita Berlanjut ke Sesuatu yang advance Dari si RW PDP ini Saya mau nanya Mas Andy nih Mas Andy Mas Lu bisa jelasin gak mas Ke gue gitu Dalam beberapa Dalam beberapa pointer Sebenernya dalam RU PDP ini Isinya tuh apa aja sih mas Mbak Cita ntar koreksi ya Kalau gue sotoy Jadi gini Jadi gini Feb Kan lu Pakai Instagram Pakai internet lah ya Iya Pakai semua gadget lah Nah semua gadget itu kan Pasti akan generate data Tentang lu kan Iya Lu pake Lu pesen ojol Tercatat pasti datanya Lu pesen ojol Dari mana kemana Lu beli barang di e-commerce Kelihatan lu beli barang apa Kapan jumlahnya berapa Nah itu kan semua Nge-generate data tuh Data pribadi lu Sebenernya kan Yang itu kan Yang megang Sebenernya sekarang Posisinya ada di si Apa Service provider tersebut kan Social media lu E-commerce lu Segala macem Nah Apa tadi pertanyaannya OPDP itu apa gitu ya Iya Poin-poinnya Berapa poin-poinnya Poin-poinnya Nah Oke Nah sekarang kan Belum ada aturan nih Indonesia yang mengatur Ini perusahaan-perusahaan besar Punya data lu Bisa diapain aja sih Sebenernya kan Orang-orang Sekarang kan kita Diteknologi kan Seorang apa Makin banyak karasi yang bilang Data is the new oil Data itu berharga Dan segala macem gitu Ya Kalau misalkan Data itu sebegitu berharganya Dan yang megang ini Perusahaan-perusahaan Besar Maupun kecil Tapi gak dia ngatur Ya gimana ceritanya gitu Intinya Di dalam RUU ini Harapannya bisa diatur Sedemikian rupa Supaya Yang punya data Tidak disalahgunakan Datanya Yang megang data Si perusahaannya juga Bisa Bertanggung jawab Lebih bertanggung jawab Dan Memegang etika Tentang data-data pribadi Gitu ya Mbak Sita ya Intinya sih Biar tidak ada yang dirugikan Dan bisa Pemanfaatan datanya Bisa maksimal aja Baik itu dari Si subjek datanya Ya individu-individunya Sama dari perusahaan-perusahaan Yang mengelola data tersebut Kurang lebih gitu Kayaknya Mbak Sita ya Ya itu sederhana Dan benar Jadi mungkin Kalau Didefinisikan Data pribadi itu Sebenarnya Setiap data Tentang seseorang Yang bisa Dikasih sendiri Mas Webri Atau dapat Dikombinasi Dengan informasi lainnya Sehingga itu Menunjukkan bahwa Itu adalah Mas Webri Gitu Oke Itu bisa Lewat sistem elektronik Ataupun non-elektronik Jadi kayak nama lengkap Jenis kelamin Keluarga negaraan Agama Itu bisa Dikombinasi Apalagi email Gitu ya Nomor telepon Itu kalau dikombinasi Itu bisa untuk Mengidentifikasi Seseorang Itu yang namanya Data pribadi Dan data pribadi itu Dengan adanya internet Memang jadi tersebut Di mana-mana Mungkin tambahan Kepada Mas Andy Sebenarnya pengaturan Data pribadi Bukan hanya Untuk Perusahaan-perusahaan besar Tapi sebenarnya Untuk semua Pengelola data pribadi Baik itu privat Ataupun non-privat Termasuk pemerintah Yang mbak Cita ya Kalau gak salah ya Pemerintah Gitu Jadi Jadi prinsip Pengelola data pribadi Itu harus dilakukan Baik di Semua sektor Gitu Termasuk Kantor saya Misalnya Tifa Gitu ya Saya kan pengelola data pribadinya Karyawan Tifa Mas Webri Karena saya kan Nyimpen KTP-nya Nyimpen KK-nya Gitu kan Kan saya gak mungkin kan Tiba-tiba Saya nelfon Mas Andy Atau Ngasih tau Ikhra Saya copy Semua Staf Tifa Gitu kan Itu saya melanggar Individu Berarti juga termasuk ya mbak Kalau misalkan Saya punya video Febri lagi ngapain Gitu Nah itu sebenarnya Jadi persoalan Mas Andy Jadi persoalan Lalu punya video Jadi untuk definisinya Gini Kalau di Kalau di GDPR Atau General Data Protection Regulation Di Uni Eropa Segala sesuatu Yang terkait dengan Hoseful Activity Itu tidak Tidak diatur Dalam PDP Jadi kayak balas dendam Balas dendam Kayak gitu-gitu ya Atau bagaimana Tidak diatur Pribadi anak-anak saya Itu gak diatur Tapi yang di Indonesia Kami terus terang Belum terlalu tahu Maknanya dia Karena semua kena Dan gak ada Pembanding itu Jadi kalau di GDPR Itu ditulis Cara ini Skopnya Bahwa ini tidak termasuk Yang tidak termasuk adalah Yang Hoseful Activity Nah kalau di sini Gak dikasih tau Jadi ini sebenarnya Yang menjadi catatan Apakah termasuk Hoseful Activity Dan kalau di GDPR Misalnya Kelihatan juga Ada natural person Orang yang hidup Jadi kalau meninggal Sebenarnya juga Udah gak berlaku Yang dimana tuh mbak Yang di PDP Yang di RUPDP Di GDPR Oh GDPR Oke Kalau di RUPDP Saya terus terang Mesti belajar lagi Tapi kayaknya saya belum tahu Apakah termasuk juga Jadi definisinya Seseorang itu Apakah seseorang yang Masih hidup atau enggak Itu gak terlalu jelas Gitu Oke mbak Berarti Kalau misalnya Ada revenge porn Dan lain-lain Berarti belum tahu Yang masuknya ke UU ini atau bukan Itu masuknya ada Cybercrime Ya bahkan cybercrime Kalau misalnya Sesuatu-sesuatu yang Advanced gitu mbak Kayak misalnya sekarang Itu kan kita Pakai case paling dekat Audit tuh pastilah Sosial media Gunaan sosial media Itu identik sama Yang namanya Identifikasi Kita secara persona Bukan Interesnya kita sebagai apa Terus juga Tanggal Tanggal menikah Gitu-gitu kan Suka kita masukin tuh Di Facebook Atau di Instagram Nah itu Apakah itu termasuk Jadi data set Dari yang diatur Dalam RUPDP mbak Iya Iya harusnya Itu masuk Jadi sekarang kan Peraturannya Seperti tadi Endi bilang Peraturannya adalah Ketika kita meletakkan Data-data pribadi itu Kepada Platform media sosial Maka Platform media sosial Harus bertanggung jawab Dalam menyimpan Data-data itu Ya kan Ingat Mas Kalau aku boleh sedikit Cerita Prinsipnya tuh ada soal Keabsahan Keadilan Dan transparansi Ini ya Prinsipnya Lalu ada batasan tujuan Jadi jelas kita tuh Ngoleksi data Buat apa Lalu ada minimalisasi data Yang diambil itu Yang dibutuhin aja Kalau cuman butuh Kalau cuma butuh Bukit yang Bukit semuanya Akurasi datanya tuh Harus akurat Lalu ada batasan penyimpanan Jadi gak boleh Lama-lama disimpan juga Kalau sudah selesai Ya dibuang Atau dihancurkan Terus ada soal Integritas dan Keahansiaan Itu soal Keamanan data Jadi tadi Soal doksing itu Mungkin yang bermasalah Kalau doksingnya itu Dilakukan oleh Sebuah perusahaan Atau perusahaan Yang tidak dengan baik Menyimpan datanya Ya dia kena masalah Mas Febri Oke Jadi Jadi misalnya Perusahaan A Kemudian Dia membuka Sengaja membuka Datanya Kemudian datanya itu Dipakai dengan sembarangan Dia bersalah Dalam konteks itu Kalau dalam konteksnya Misalnya dijual Ke pihak ketiga Iya Kecuali dia kasih tau Ke kita Dan kita tau Buah akan dikuat Dan kita setuju Akan dijual Ke pihak ketiga Oke Kalau kita menyetuji Berarti gak masalah Misalnya Kalau gak salah Guardian atau apa Gitu ya Atau ada Kalau ke web-web Eropa Sekarang lo pasti Ngerasain deh Boleh gak kita Pakai data lo Boleh gak kita Ngecek kukilo Kemana Jadi bawel sih Jadi bawel Nah ditanya Dikoksi klik 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 gitu kan Nah itu Misalnya mulu kan Lo kira-kira boleh gak Kalau kita kasih ini Kepada Pihak ketiga Yang kita-kira levan Nah kalau kita Iya ya udah Gitu Tapi juga ingat Mas Febri Bahwa ada landasan hukum Yang mengharuskan Dan membolehkan itu Di level mana Jadi gak boleh Sembarangan juga Ada apakah itu Pelaksanaan kontrak Kewajiban hukum Kepentingan vital Kepentingan publik Kepentingan yang sah Atau dengan Persetujuan atau konsen Jadi gak juga Jadi itu Proses itu gitu Gak sembarangan Kita bisa mengelola Data pribadi Harus ada dasar hukumnya dulu Habis dasar hukum Baru kemudian Proses yang tadi Saya bilang itu Purpose limitation Data minimization Kemudian Acute accuracy Retention Dan apa Integritas data Dan segala macam Oke aku tertarik Sama tadi limitation Sekarang ini kan Semuanya Segalanya Big data Big data dalam artian Semua transaksi Bisa kita Remarketing lagi Dan lain-lain Nah Dalam hal ini Aku ngomongin Soal limitation Sebenernya limitnya itu Secara Apa sih mbak Gitu loh Apakah secara Apakah secara Topik Apa Meskipun Fungsi Gitu Ya betul Ini sebenernya Sebuah konsep yang Mungkin buat orang-orang Security Ini jadi berbeda ya Kita ngomongnya ya Gini Kalau kita ngomong sama orang Teknologi Atau orang yang Keamanan Kan dia sebenernya Pengen ngambil data Sejumlah mungkin Agar orang menjadi nyaman kan Bener Gitu kan Agar ketika dia Melakukan transaksi Jadi lebih nyaman Nah purpose limitation Ini harus jelas Tujuannya apa Mas Webri Jadi kalau misalnya Saya Saya beli Makeup Di Klinik gitu ya Terus klinik itu Punya Kartu diskon Atau Punya kartu anggota Lalu Klinik akan Minta Sudah berapa data Pribadi saya Saya hanya memberikan klinik Apa yang dibutuhkan Sama klinik aja Kalau dia mau kirim WA Saya bisa kasih nomor WA saya Kalau saya mau Kalau dia mau ngasih saya Direct marketing Brosur Dia Saya kasih nomor Alamat rumah saya Kalau dia cuma mau ngasih Brosur lewat email Saya bisa kasih alamat email Tapi apakah saya perlu Kasih tiga-tiganya Itu kan Terserah saya juga kan Tergantung klinik Klinik bilang Saya butuh Datanya Mbak Sita Karena saya mau Mengirimkan brosur Yang gue bahagia dong Kasihlah alamat email gue Dan nama gue Tapi gue gak perlu Ngasih nomor WA gue Karena Buat apa Atau dia juga gak perlu Kirimnya sama WA Atau dia bilang Tapi kita mau kirimnya Lewat WA sama ini Kecuali gue bilang Gue hanya mau lewat WA aja ya Email gak gue kasih Ada banyak juga Yang kalian suka nanya itu Nama ibu kandung Iya jangan Gak relevan kan Atau banyak deh Foto dengan ibu kandung Nama ibu kandung Dan segala macem Itu kan jadi Gak relevan Atau yang si Pinjol-pinjol itu kan Data kontak Punya akses ke setting Wifi Iya bener Akses ke setting Wifi Dia minta gitu ya Iya dia minta Akses ke setting Wifi Tapi Tapi kita Berboleh nolak ya Mbak ya Maksudnya Mereka kan gak Mereka tidak boleh Meminta Yang Tidak mereka butuhkan Gitu ya Saya sebenarnya punya Kesulitan ya Dalam memahami Misalnya Kalau kita masuk ke Gandaria City Atau ke mall Sekarang Yang kita harus Kasih scan data kita Ingat kan Yang kita Nama kita Saya tuh Secara kepentingan Publik Maka saya harus Ngasih Karena kan Pemerintah Indonesia Perlu tahu Dimana kita Kemana aja perginya Kalau saya sakit Covid-19 Maka jelas Tracingnya ya kan Betul Tapi kemudian Saya kan gak percaya Sebenarnya Karena si mall-mall ini Gak ngasih kabar Dia gak bilang Bagaimana dia Proses datanya Disimpan dimana Ya betul Dengan saya Religiously Memberikan nama saya Dan email saya itu Dan nomor telepon saya Akan disimpan dengan baik Kan saya gak Dikasih garansi Saya galau sekarang Jadi saya gak ke mall aja deh Gue baru tahu loh Kalau ke mall sekarang Ditanyain gitu ya Mbak Tapi kan Kalau gedung juga gitu Mbak Waktu jaman sebelum Covid pun Ya betul Ya kan Kita di foto Scan KPKTP kadang di scan Malah Betul Tapi kita memang Mau masuk ke dalam Dan juga gak ngasih tahu Tapi itu mungkin At some point Karena itu perusahaan security Ya mungkin Mau gak mau Percaya walaupun Bingung gitu ya Tapi kalau bisa memilih Enggak sih Enggak Tapi kan bisa memilih Kalau gitu Gue gak usah ke mall aja Daripada gue suruh Ngasih data-data gue Tracking gue kemana gitu Masuk lewat pintu karyawan aja Mbak Iya bener Iya betul Atau gue mikir Apa gue berburu Nomor handphone yang berbeda Iya bener-bener Iya sih Itu gue sering banget Itu gue sering banget Kayak itu masih Nomor-orang beda Iya Oh iya bener Kadang diubah-ubah dikit Ujungnya doang Feb Betul Gue juga Atau kasih nomornya sajar Gue kadang-kadang Lu berdua Masukkan aneh-aneh aja Bajar juga sering Ngasih nomor gue Tadi kita Lu ngomongin Kepercayaan ya Mbak Kepercaya Kepercaya sama gak percaya Terus juga Dalam hal ini kan Yang ngatur juga Tadi Udah bahas juga Tentang pemerintah Ini pemerintah Sebenernya Kalau RUR PDP-nya ini Ini kita belum ngomongin Karena gue yakin Kalau sektor Sektor-sektor Non-government Seterus swasta Maksudnya ya Itu gue sih yakin Akan ngikutin lah Kebetulan kan gue temenan Sama Mas Fajar Itu kan udah Sekitar Setahun tengah ya Jadi udah paham Mas Fajar Dari yang Dasar-dasar Sampai cita-cita itu Seperti apa Yang kemungkinan itu kan Ya kalau udah ada Regulasi nya Pasti kalau swasta Makan patuh Kalau pemerintah tuh Apakah Dengan kondisi Misalnya Data EKTP Yang masih semraut Dan lain gitu ya Itu bisa gak Dia ngekompliensi Ngekompliensi Aturan ini gitu Harus Karena dalam RUR PDP Itu mencangkup Privat dan non-privat Jadi semua aja Dalam Berancangan Undang-Undang Peraturan Data Pribadinya Indonesia Itu semua Diatur Dan harus patuh Terhadap RUR PDP Jadi itu kena juga Kalau di Singapura Setahu saya Sampai bacaan saya Tahun 2014 Itu Enggak Cuma private sector doang Tapi Saya gak tau yang sekarang ya Tapi Singapura yang saya baca Di buku yang saya baca tuh Dia sama-sama Sampai 2014 doang Eh Cuma sampai Cuma untuk Private sector doang Gitu Pemerintah gak termasuk Tapi di RUR PDP kita Itu semua termasuk Mas Febri Jadi Capil Kementerian Kominfo Dan segala macam Mesti comply Mesti patuh Terhadap RUR PDP ini Kalau disahkan Saya malah menanti-nanti nih Mereka akan comply Seperti apa nih Itu waktu sih Saya rasa Kalau secara realistis Butuh waktu Untuk bisa Bener-bener Apa Atuh Punya Punya proses Sebenernya jadi Persoalan sih sebenernya Ada diskusi dalam Debat dalam RUR PDP Antara pemerintah Dengan DPR Dan dengan Masyarakat sipil Itu adalah Otoritas Mas Febri Dan Mas Ngi Jadi otoritas Disebut secara spesifik Di dalam RUR PDP ini Itu Disebutnya tuh Kayak kementerian Yang terkait Atau Kementerian Komuinfo Gitu Dan menteri Disebutnya gitu Tapi gak Otoritas Maksudnya gimana Mbak? Otoritas tuh Jadi orang yang Organisasi yang kayak Komisi sebenernya Yang idealnya ya Kalau dalam Masyarakat Eropa Itu tuh Independent Dia berdiri Independent Dan imparsial Dari semua Proses itu Jadi dia Berada di Atas lah Atau dia Sebagai pengawas Gitu ya Mbak Yang maksudnya Pengawas Dia boleh masuk Kedalam ruangan Ikra gitu Kalau misalnya Otoritas tuh Kalau di EU ya Itu dia bisa masuk Dan punya akses Sampai ke dalam Proses sistem bisnis Sampai sangat Betil gitu Dia punya Akses ke ruang Server loh Gitu-gitu Dia punya Itu Nah gue gak tau Kalau di Indonesia tuh Masalahnya belum disebut Belum disebut Atau dilempar ke pemerintah Mbak? Kayaknya sih Ke Kementerian Kominfo Cuman Buat Buat kami Catatan kami Adalah Apa Bagaimana Memastikan Agar dia Independent Walaupun Pemerintah Argumennya ya Sebenernya Apapun bisa Independent Selama Prosedurnya Mengharuskan Dia independent Cuma Buat kami Ya kan Power relations Matters ya Jadi Apakah bisa Sesama pemerintahan Itu mengawasi Pemerintah yang lain Itu kami belum Melihat Tapi memang Di beberapa negara Asia Itu komisinya Itu rata-rata Tidak independen Atau berada di Pemerintah Di wawah Pemerintah Gitu Kalau di Eropa tuh Enggak Sendiri Nah Persoalannya Sebenernya Kalau gak ada Otoritas Lalu patuhnya Gimana Ya kan Terus Siapa yang Ngejogrogin Siapa yang Ngeyatin Ini lo udah Patuh atau Belum Itu persoalannya Sebenernya Persoalan kedua Yang menurut saya Juga dalam RUPDP Adalah Hak data subjek Atau di dalam RUPDP Disebutnya Data Kalau di Indonesia Sebutnya pemilik data Kalau di Eropa Biasanya data subjek Itu juga dua Hal yang berbeda sebenarnya Ini loh Tapi pemilik data Nah si hak pemilik data ini Lengkap sebenarnya Hak pemilik datanya Seperti GDPR Atau seperti Convention International Standar International Terkait dengan Hak Data subjek Itu sebenarnya Lengkap Indonesia Tapi persoalannya Di RUPDP ini Semua itu Mesti dilakukan oleh Si data subjeknya sendiri Jadi kita yang nulis surat Mas Andy Dan Mas Febri Kalau kita komplain Sama pinjol A Kita yang mesti nulis surat Ke pinjol A Bukan ada yang melindungi Pinjol A Harus punya Punya waktu Sekian jam 3x24 jam Atau ada rangkaian waktu Untuk kemudian Merekspon terhadap kita Cuman musik kita gitu loh Memang idealnya gimana Kalau menurut Mbak Idealnya sebenarnya Secara hukum Sudah diatur Si otoritasnya Yang ngecekin Emang Masih kan bawa pinjol A Lo gak akan ngasih Datanya Andy kan Ke Fajar gitu Atau kemana gitu ya Oke Jadi kan kalau Patuf Patuf itu kan kayak Itu loh Kayak audit lah ya Kita di audit Dikit-dikit gitu kan Setahun sekali Diliatin sistemnya gimana Lo ngasih data Ke siapa aja Nyimpennya bagaimana Kasih Masih gak Kayak gitu Oh ini maksudnya tuh Jadi Jadi mekanisme auditingnya Mekanisme untuk Ini compliance itu Masih dibebankan ke Pemilik datanya langsung Gitu ya Mbak ya Gini Bukan kita gini Atau gimana Jadi bukan sesuatu yang Diberikan Sebagai kita warga negara Atau di kepada kita Sebagai konsumen Kalau gue melihatnya sih Tapi GDPR juga begitu kan Mbak ya Enggak GDPR dari Oh enggak Dari awal Tapi kan gue bisa Tapi kan gue bisa minta Ke Facebook gitu Oh bisa Untuk dihapus datanya gitu kan Benar bisa Tapi lo mesti minta Bisa Kalau lo nya aktif Dan lo nya itu Silahkan Oh ini Ini untuk melindungi mungkin Subjek data yang mungkin Tidak terlalu Paham konteks Dan segala macem Gitu-gitu kali Mbak ya Maksudnya Jadi maksudnya Lo dirindungi sebagai individu Kalau disini Lo dirindungi Kalau lo minta Oke Dan one thing for sure Tadi lo udah bilang Kalau misalnya kita pribadi Harus tanggung jawab Sama data kita sendiri kan Iya Bagaimana yang lindungi Nah di pasal 16 nya Dari apa yang udah ada Itu Hak warga Ada pasal yang menyebut Hak warga negara Atas data pribadi Dikecualikan Untuk keperluan Membaga negara Berarti Ada kemungkinan Kalau misalnya Kan lagi lama itu Mbak Kan rawan Sebagai kita Para pejuang Yang ngomongin Tanya-anya Berarti itu Rawan untuk Karet gak sih Mbak Bisa aja sih Gini Hampir di semua negara Jadi Tifa itu Dimana saya kerja Kami itu membandingkan RUPDP dengan Convention 108 Dan GDPR Di semua Yang kami lihat Itu pasti ada Begitunya Mas Febri Jadi ada pasal Pengecualian Termasuk ini Pertahanan keamanan Nasional Penagakan hukum Gitu ya Kepentingan umum Dalam rangka penyelenggara negara Apa Kementingan pengawasan Sektor jasa keuangan Monetar Dan segala macam Akiliat data itu Memang menjadi bagian Jadi bahwa Enggak semua hak Bisa dilakukan Itu iya Yang berbeda adalah Soal Ada sektor yang disebut Kalau Mas Tadi Mas Febri nyebut Pasal 16 Dia kan nyebut Soal Kepentingan pengawasan Sektor jasa keuangan Monetar Sistem kembayaran Dan stabilitas Sistem keuangan Itu kan sektoral Bukan yang Sifatnya Besar kan Bukan keamanan Dan pertahanan negara Penagakan hukum Itu emang Semuanya emang Gak bisa jalan Apa Itu mungkin Persoalannya Jadi itu sektoral Yang menurut saya Saya juga bingung Gimana cara Implementasinya nanti Gitu Oh Berarti juga Memang Belum clear aja ya Mbak Apa aja Untuk yang sektoral ya Tapi bahwa emang Ada pengacualian Ya di GDPR Emang ada pengacualian Jadi kayak misalnya Hak untuk objek gitu ya Atau Untuk keberatan Kalau untuk kontrak Ya gak bisa Saya gak bisa keberatan Kepada Tifa Yang menyimpan Data Kartu keluarga saya KTP saya Dan segala macem Terkait saya Karena kalau saya keberatan Ya saya gak dikasih Asunan si kesehatan Ya kan Gue gak bisa Keberatan dong Gitu Karena lu kan Dia akan kontrak Kalau lu gak mau Ya gak usah Gitu aja Jadi gak semua Hak memang bisa Di eksersis Saya gak Yakin apakah Penyadapan Termasuk dalam RU PDP Dimana Maksudnya ya Karena itu Sebenernya masuk juga Di PP71 Tentang keamanan Atau ya Memang sebenernya Lebih kepada isu Keamanan digital Menurut saya Dan sebetulnya Memang bukan di PDP ini Ya Mbak Menurut saya Kayak tadi Ngomongin Tiba-tiba Kayak tadi Kayak tadi di awal Kan gue sempat Mention tentang Reform Apa dan lain-lain Gitu ya Ya gak masuk sini lah Masuknya ke Kriminal lain-lain Gitu kan Kecuali Kalau PDP kita Juga mengakui Tindakan Household Activity Tindakan seperti itu Jadi kalau di GDPR Kalau di Eropa Itu gak masuk Kecuali kalau Revenge 4-nya itu Lo dapat dari Facebook Atau mana Gak boleh sebut nama ya Platform digital Yang dengan Sengaja membuka Dan memberikan Akses Untuk diambil Itu baru itu masalah Tapi kalau Lo doxing Dari luar Emang data yang sudah Terjadi luar Ya itu Sebenernya Lebih kepada Cyberclinnya Jadi ada Kasus yang itu Karena apa Seorang politikus Yang kemudian Datanya diambil Karena sebuah Perusahaan Membuka datanya Nah itu Bermasalahnya Disitunya Sebenernya Si perusahaannya Berarti yang salahkan Disitu ya Karena dia tidak Menjaga datanya Si politikus Bahkan dia Bahkan memberi Akses kan Jadi semua Memang harus Diinvestigasi Menurut gue Mas Febri Dan Mas Endian Kita tuh kan Sekali Jump to conclusion Terlalu cepat Iya Lu banget ya Case by case Banget gitu Mbak maksudnya Lu banget ya Mas Endian Lu aja Lu aja Lu Dalam artian Gini loh Masih banyak Banget yang Perlu Dipikirin Ngerti gak sih Karena kan Karena kita Masih Kayak covid deh Kita juga Gak ada yang Gak ada yang Siap Gak ada yang Tahu harus Ngapain Gitu kan Soal data ini Juga kalau Menurut gue Ya sama Gitu Dan ini Emang butuh Waktu Eropa aja Sampai sekarang Sampai masih Kelimpungan Jadi setiap Tahun itu Fakultasnya Ngeluarin Guidelines Gimana cara Mengatur Pengindungan Data anak Gimana cara Ngatur Pelindungan Teknologi Yang berkembang Kita juga Kadang-kadang Kebingungan Karena ini Gak tahu Caranya gimana Apalagi Indonesia Yang sebenarnya Secara ekosistem Kita belum Kayaknya gue Rasa sih ini Butuh aku Tiga atau empat Tahun Abis disahkan Baru Kelasa Nanti udah ada Yang baru lagi Bukan data lagi Apaan Tahu Udah gak Dengan cerita tadi Yang Berdua sampaikan Sebagai orang-orang Yang sudah Sangat dekat Dengan data Gue Hanya Ingin mengkoperasi Dengan kondisi Saudara-saudara Sekitar gue Yang ada Teman-teman Atau keluarga Dan lain-lain Tadi Mbak Sita Sampai mention Tentang Mungkin Akan ada Empat-empat Tahun lagi Tapi Gue pribadi Kayaknya pesimis Kayaknya Gue mau lebih Pesimis dari itu Ketika orang Ketika orang Mempersilahkan Ketika Di handphone itu Sekarang tuh Orang agak-agak Semisiming Gak peduli Di luar Di Amerika aja Skeman Nonton legal aja Masih banyak Yang dari India Maksud Ya itu kan Ada kan Kalau Ya ada Akan ada Gak ada Gak ada Gak gitu Iya Dan Di Amerika aja Ada yang kayak Begitu Apalagi Kita di Indonesia Cuman Buat Teman-teman Yang dengerin Ini merupakan Titik cerah Sebenarnya PDP ini Karena Kita seringnya Cuman Sebagai seorang Pengguna Dari aplikasi Dalam bentuk Apapun itu Itu cuman Seringnya Cuman Sebagai Kita hidup Cuman Sebagai Angka aja Kita hanya Sebuah data Saksik aja Kita beli apa Ngeliat apa Dengerin apa Dan lain-lain Tapi sekarang Kita bisa Memperjual Aktivitas yang Kita lakuin Itu Gak cuman Gak cuman Bagian dari Ketawa-ketawaan Orang-orang Terparti Dan Perusahaan yang Kita pake Buat Dianalisa Dan lain-lain Kalo Dari Lu Mas Andy Sebenernya Harapan lu Sama ROPDP ini Apa sih Ya harapannya itu sih Maksud gue Apa namanya Bahwa Gue percaya lah ya Maksud gue Dari Industri data Gue percaya bahwa Data itu memang As valuable As yang di Hypekan Dan menurut gue Value-nya itu Bentuknya Bisa jadi power Nah ini Harapan gue Harapan gue Memang Intinya sih Mendemokratisasi Powernya data aja Jadi gak dipegang Sama Perusahaan-perusahaan Yang memang Mengelola data kita Dengan super masif Tapi dari Kitanya pribadi pun Sebagai Subjek data Sebagai yang punya Data Kita tuh juga bisa Memanfaatkan itu Supaya value-nya Buat kita langsung Kalau dari Mbak Sita Dengan kondisi Kayak gini Masyarakat yang Masih sangat luas Bahkan ngomongin Soal internet aja Ada juga daerah Yang mendapat internet Ini disahkan Paling mungkin Dari tahun depan Kali ya Mbak Kalau denger Cerita terakhir sih Pak Menteri Dan DPR Pengennya tahun ini Jadi berita terakhir ya Dan menurut lo Bisa efisien Dan bisa Dirasakan Kalau gue Merasa sih Enggak Pertama Enggak benar Karena Menurut gue Banyak sekali Informasi Di dalam DPR Yang secara umum Memang melingkupi Tetapi kurang detil Insufficient Untuk Sebuah pengaturan Yang detil Argumennya mungkin Maka ini politis Dan gak boleh tahu ini Oke tapi Kemudian kita butuh waktu Untuk membuat Peraturan yang lebih detil Untuk hal itu Dan itu butuh waktu Sebenarnya Itu satu Itu dari segi Regulatornya ya Dari segi Orang-orangnya Atau Juga perlu Banyak sekali Apa Pembangunan Awareness Awareness racing Juga kepada Si Si Perusahaan-perusahaannya Atau Kepada KL-KLnya Jadi mungkin Preparation Untuk menjadi ini sendiri Mungkin 2-3 tahun Atau lebih Menurut gue Sebelum ini Benar-benar Dipakai Dan kemudian Dijalankan Karena Misalnya ya Soal transparansi Itu tuh ya Udah dikasih tahu Terus transparan Tapi detilnya tuh Apa Gak Gak diceritain Bahwa lo mesti Ngasih tahu Dengan bahasa yang mudah Dimengerti Dan tidak terlalu panjang Jadi kurang Kurang detil Menurut gue Ada Tapi tipis Orang memahamin Privacy Kereka sendiri aja Sekarang masih lagging Tapi ini Sebagai first step Dari pemerintah Menurut lo Is it Good enough Atau not good enough Well Kita paham Ini prosesnya Masalahnya kan Perundangan kita kan Proses politik kan Iya Benar Bukan proses yang Datang dari Non-politis Dan benar-benar Tahu lapangan Itu persoalannya Ini bukan salah pemerintah Atau enggak Emang sistem hukum kita Membuat begitu Ada banyak peraturan-peraturan Yang Menurut gue Rada gak bisa dipakai Di lapangan juga Nah itu sebenarnya Persoalannya Tapi ini emang harus Kita gak punya pilihan lain Tapi gue mau ngomongnya Itu kayak Jadi gini Ada sebuah pandangan Dan gue mungkin Sedikit banyak paham Bahwa memang Ini adalah perundangan-undang Atau Peraturan-peraturan Memang didorong oleh Negara-negara Utara Memang menurut gue Iya Karena memang kita Gak kebiasaan Kayak gini kan Ini kan terjadi Terutama di Uni Eropa aja Macem-macem levelnya Jerman Jelas paling kuat Karena Jerman Punya pengalaman Nazi Dan dulu Nazi itu kan dibuat Dari awalnya Dari mesin IBM Ini yang sebagai Lugusan Jerman Tapi gue kaget urusan Nama Nazi Tapi gue kaget urusan Nama Nazi Memfasifikasi orang Yahudi Kemudian dibunuhin Gitu kan Iya betul Mereka sangat Sangat keras Soal itu Dan sangat bagus Prosesnya Karena memang Punya sejarah Soal itu Kita gak punya Mas Febri Dan bukan salah Kita juga Soalnya Adalah Ini ada teknologi Yang dipush Ke kita Yang kemudian Memastikan semua Lewat data Dan kita Kegagaman Jadi menurut gue Ya dimengerti Prosesnya Cuma sekarang Kita harus Kalau gak kita Gak terlindungi aja Gitu Wah Atau menurut lo Kita dari sisi data Perlu ditahan Kedaulatan data Bukan Bukan Maksud gue Kan Kan tadi lo bilang Kan bahwa kita gagap lah Soal memanage data Gitu ya Apa jangan-jangan Kita terlalu cepat Gitu loh Terlalu Early Sama adopsi teknologi Dan semain Sebagimacem Mungkin ada soal itu juga Jadi kita mungkin Gak semuanya Jadi mungkin Adopsi teknologinya itu Pada hanya pada Superficial Tapi tidak mengerti Backbone-nya gitu loh Yang Gue juga sih Kita Nyaman sebagai user Tapi tidak paham Di dalamnya bagaimana Sehingga permainan data Atau permainan Di balik itu Sebenarnya kan teknologi Tidak netral kan Sebenarnya Ya betul Banyak sekali Teknologi Juga mengambil itu Juga kita kan Gak terlalu paham Karena kita Terlalu nyaman Menjadi konsumen Sebagian besar Sebagai konsumen Terlalu nyaman Jadi konsumen Kasih data Kasih riset Kepada Riset-riset Yang memang Internet kan terbuka Gitu-gitu Indonesia juga Riset-riset Terlalu nyaman Jadi konsumen Itu bener banget Kasih guys Bek dikit langsung deh Semua diumbar Iya Gue deh Kasih diskon aja Gue mau ngasih email gue Mbak Cita Mbak Cita Gue dikena diskon Beberapa email Gue punya beberapa email Sekarang Betul mbak Mbak pake Mylinator Mbak Bisa ini Email 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 berbohongan Oh gitu loh Ntar gue kasih tau Dari Jafri ya Itu juga sama Gue punya beberapa email Bener Iya bener lah Dua email pribadi Tiga email promosi Iya betul Betul bener Biar gak penuh Ini menarik banget Buat gue pribadi Mbak Cita ngasih gue Sebuah pandangan yang holistik Makro dan mikro Gue kan masih mikirin aja nih Ini temen-temen gue Yang gak pada ngerti data Ini caranya bagaimana sih Supaya ngerti gitu kan Terus Mbak Cita datang Dengan pandangan yang luar biasa Secara global Bagi itu Eropa Ataupun Negara-negara Yang mengutamakan data Dan jadi tau juga Oh kenapa sih ini Tiba-tiba kita digas Secara kutip Tiba-tiba Ini harusnya digas Mungkin Segitu aja kali ya Untuk episode kali ya Mbak Sandy Oke Thank you banget Waktunya Mbak Sita Setelah kesibukannya Bisa main ke Mietekek Ya sama-sama Dengan senang hati Mungkin Mbak Andy Soalnya Biasanya kalo ending-ending Begini Mbak Mas Andy Biasanya Nguarin sebuah Closing Statement Mbak Oke Silahkan Gue pikir Gue pikir yang tadi Closing Statement Enggak Biasanya Fajar Gue sekarang Biasanya enak Ini Mbak Mereka kedua nih Mbak Kau di rekaman gini nih Suka lempar-leparan Jadi Closing Statement Closing Statement Closing Statement Gue adalah Mudah-mudahan Ke depannya Walaupun Kita masih Gagaplah Misalkan Ternyata kutip Gagap Dalam Menghadapi Cepatnya Perkembangan Teknologi Perkembangan Data Tapi Kita sebagai Masyarakat sipil juga Dan bisa membantu Pemerintah juga Untuk ngebantu Supaya Semuanya sama-sama enak lah Kurang lebih gitu Kalo gue bilang Jadi harapannya mungkin gitu Closing Statement Oke Kalo gitu Sekian buat Podcast Mitek-Tek Episode kali ini Terima kasih Mbak Sita Terima kasih Sama-sama Febri And Ian Thank you Mbak Sita Thank you Feb Mbak Sita Tiga cabut dulu Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax